Pierre Luigi Colina, wasib terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Jika berbicara pengadil lapangan hijau terbaik sepanjang sejarah, maka pecinta sepak bola dunia akan sepakat bahwa sosok itu adalah Pierre Luigi Colina. Bukan isapan jempor, reputasi Colina sebagai wasib terbaik sudah terbukti dari 6 kali penghargaan wasib terbaik FIFA. Selain itu, majalah sepak bola Perancis juga resmi menobatkan Colina sebagai wasib terbaik sepanjang sejarah sepak bola pada tahun 2020 silam. Lantas, bagaimana sosok Colina hingga namanya sampai diakungkan sebagai pengadil sepak bola terbaik sepanjang sejarah? Apa yang membuat wasib asal Italia itu begitu disegani? Colina lahir di bolongnya Italia pada 13 Februari 1960. Ia merupakan lulusan universitas bolongnya dengan galar ekonomi pada tahun 1984. Semasa remaja, Colina bermimpi untuk menjadi pesiap bola profesional dan sempat bermain untuk tim lokal. Ketika usianya 17 tahun, Colina menyadari bahwa mimpi itu sulit digabai lantaran bakatnya sangat biasa-biasa saja. Atas saran seorang teman, Colina kemudian menghadiri kursus wasib. Ia memulai debutnya sebagai wasib profesional pada tahun 1977. Dalam waktu 3 tahun, Colina berhasil mencapai jenjang tertinggi kompetisi regional sambil melakukan kewajiban wajib militer. Pada tahun 1988, karir Colina melejit secara pesat. Hingga akhirnya, Colina dipromosikan ke devisi nasional tingkat 3 seri C1 dan seri C2. Setelah 3 musim, Colina dipromosikan untuk memimpin pertandingan seri B dan seri A. Setelah memimpin 43 pertandingan seri A, Colina ditempatkan di daftar wasib FIFA. Ini awal puncak karirnya sebagai wasib sepak bola. Wasib yang sangat disegani oleh seluruh orang di lapangan. Lalu dialokasikan ke 5 pertandingan Olimpiada pada tahun 1996 termasuk final antara Nigeria dan Argentina. 3 tahun kemudian, Colina ditugaskan untuk memimpin 2 pertandingan sepak bola terbesar di dunia. Yakni final Liga Champion UEFA pada 1999 antara Bayern München melawan Manchester United di final dan final Piala Dunia 2020 antara Brazil melawan Jerman. Kenapa Colina sangat disegani? Pamor Pierlu Gigi Colina terkenal sebagai wasib yang sangat dihormati oleh pemain, manajer, dan penggemar. Memiliki rasa keadilan tinggi, tenang, karismatik, dan tegas membuat siapa saja riku di hadapannya. Auranya sebagai pribadi sangat luar biasa. Ia mampu meredam setiap ego amarah hingga rasa frustrasi para pemain paling preman sekaligus. Ketenangan dan rasa percaya diri Colina tidak pernah membuat ia merasa terintimidasi. Dengan pendekatannya yang berbeda, Colina menjadi wasib paling disegani di Italia dan Eropa. Pemain yang paling bandar sekalipun akan ciut nyalinya jika berhadapan dengan sang wasib berkepala plontos tersebut. Jika ia dibentak, Colina akan membentak balik dengan nada lebih tinggi diikuti sorot mata tajamnya yang bisa meruntuhkan mental pemain. Tak heran, Colina selalu memiliki berganding power yang kuat di mata pemain. Saat masih muda, Colina menderita penyakit yang menyebabkan seluruh rambut di kepalanya rontok. Namun hal itu tak membuat penampilan khas kepala plontos dan sorot mata tajam yang karismatik Colina kemudian dijuluki sebagai koja. Sayangnya, karir Colina berakhir dengan tidak menyenangkan pada tahun 2005. Saat itu, Federasi Sepak Bola Italia sebenarnya sempat akan memutuskan batas wasib dari usia 45 tahun menjadi 46 tahun. Hal itu semata agar Colina yang sudah berusia 46 tahun bisa bertugas satu tahun lagi dan berpeluang memimpin partai final Piala Dunia 2006 di Jerman. Namun, Colina dan Federasi Sepak Bola Italia terlibat perselisian karena ia bekerja sama dengan Opel untuk menjadi sponsor pribadinya. Federasi Sepak Bola Italia yang menilai langkah Colina dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal itu membuat Federasi melarang Colina memimpin seluruh laga Serie A. Karena merasa tidak dipercaya, Colina akhirnya memutuskan untuk gantung fluid alias pensiun pada tahun tersebut. Selama menjadi wasib sejak 1977 hingga 2005, Colina telah memimpin sekitar 240 pertandingan Liga Italia. Dia juga memimpin 109 pertandingan internasional termasuk final Piala Dunia 2002. FIFA menobatkan Colina sebagai wasib terbaik selama enam musim berturut-turut dari 1998 hingga tahun 2003. Colina juga mendapat gelar kehormatan Doctor of Science pada 2004 dari Universitas Hull karena kontribusinya pada dunia olahraga. Pada tahun 2011, nama Colina masuk ke jajaran terbaik Sepak Bola Italia bersama sejumlah legenda Sepak Bola Italia lainnya. Itulah bukti bahwa dunia telah sepakat biar Luigi Colina merupakan wasib terbaik sepanjang sejarah Sepak Bola Dunia. Terima kasih telah menonton!